Pria bernama Nando usia 25 tahun tega menghabisi nyawa istrinya yang berinisial MST 24 tahun di rumah kontrakan mereka di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Kamis 7 September 2023, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Cikarang Barat AKP Krusnawati mengampaikan bahwa Nando membunuh istrinya menggunakan pisau dapur. Tribun News berikut sejumlah fakta terkait kasus suami yang membunuh istrinya di Bekasi. Kronologi bermula pada Kamis 7 September 2023 malam. Tersangka dan korban sedang cekcok tentang masalah rumah tangga mereka. Usai bertengkar, suaminya lantas menyeret korban dan membunuhnya di kamar mandi. Setelah hadu mulut, tersangka tersulut emosi dan menampar korban. Tak hanya itu saja, ia juga menyeret korban dengan menggunakan tangan kiri sebelum membunuhnya. Setelah berada di kabar mandi, pelaku mengambil pisau dapur dan menyayat leher istrinya. Selain itu, aksi tersebut dilakukan oleh tersangka saat kedua anaknya ada di rumah. Namun kedua anaknya saat itu sedang berada di ruangan yang berbeda. Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat, Ibtu Said Hasan menyampaikan motif pembunuhan didasari rasa sakit hati dan faktor ekonomi. Sementara itu, Hasan membantah kabar yang menyebut orang ketiga sebagai penyebab MSD dibunuh. Ia melanjutkan pelaku mengaku sakit hati karena perkataan istrinya. Namun Hasan tidak mengatakan lebih detail terkait perkataan yang membuat tersangka sakit hati hingga tega membunuh istrinya sendiri. Sakit hati yang memuncak membuat pelaku kalap dan tega membunuh istrinya sendiri. Sehingga tidak benar jika ada dugaan orang ketiga dalam kasus tersebut. Diberitakan Kompas.com, Senin 11 September 2023, setelah membunuh istrinya, pelaku kemudian memandikan jasad istrinya dan membawanya ke kamar untuk diletakkan di kasur. Hasan mengatakan, usai membunuh korban, pelaku kemudian memandikan dan menggantikan pakaiannya. Selain itu, pelaku juga mencuci dan menjemur pakaian yang saat itu dikenakan korban. Selain itu, tersangka mengunci pintu rumah kontrakannya dan mengantar kedua anaknya ke rumah mertua. Pelaku meninggalkan mayat istrinya di rumah. Dua hari setelah membunuh istrinya, pelaku menyerahkan diri ke Polsek Cikarang Barat pada Sabtu 9 September 2023, pukul 1 lebih 30 waktu Indonesia Barat dengan didampingi oleh kedua orang tuanya. Hasan menjelaskan sebelum melakukan pembunuhan, pelaku sempat mengani niaya istrinya itu. Setelah pelaku menyerahkan diri, polisi langsung menuju tempat kejadian perkara. Setiba di DKP, polisi menemukan jasad korban di atas kasur diselimuti dengan handuk. Berdasarkan hasil otopsi tim kedokteran forensik RS Polri Kramatjati, korban tewas karena kekerasan di leher yang memotong batang tegorokan dan pebuluh nanti leher di sisi kiri. Akibatnya, korban mengalami pendarahan dan saluran pernafasan terputus. Polisi kemudian menetapkan handuk sebagai tersangka pembunuhan tersebut. Akibatnya, tersangka disangkakan Pasal 339 KUHP, Subsider Pasal 338 KUHP, dan Pasal 5 Jumto Pasal 44 Ayat 3 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup. Itulah sederet fakta tentang pembunuhan suami kepada istrinya sendiri di Bekasi. Pelaku melakukan aksinya karena tersulur emosi setelah cekcok. Pembunuhan dilakukan dekat dengan posisi kedua anaknya saat di rumah. Kemudian pelaku menyerahkan diri dengan diantar oleh kedua orang tuanya. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya.